Tim Pencarian dan Pertolongan atau Tim Sar Gabungan dari Kepolisian dan BPBD Kabupaten Tangerang, Banten berhasil menemukan korban tenggelam di aliran Sungai Cimanceri, Kecamatan Sindang Jaya. Pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan dalam kondisi terapung di atas permukaan air oleh Tim Sar Gabungan yang melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di Kali Cimanceri. Penemuan jasad korban kurang lebih pada radius 1 km dari lokasi kejadian, kata Kepala Basarnas Jakarta Fazli di Tangerang. Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Korban yang diketahui bernama Muhammad Fahri, 13 tahun, warga kampung Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang sebelumnya telah dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, lalu, akibat terseret arus sungai saat hendak melintas. Kemudian dari laporan tersebut pihaknya langsung menindaklanjuti dengan proses pencarian selama 3 hari, dan pada akhirnya berhasil ditemukan Tim Sar Gabungan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada tadi pagi dalam kondisi tidak bernyawa, katanya. Ia juga mengatakan bahwa jasad korban saat ini dievakuasi menuju rumah duka dan akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Dalam upaya pencarian itu juga dilakukan oleh unsur Sar Gabungan dengan melakukan penyisiran di aliran sungai Cimanceri, menggunakan perahu karet dan melakukan pencarian secara visual melalui jalur darat di sepanjang bantaran Kali Cimanceri hingga radius 8 km. Puluhan personil Sar Gabungan dikerahkan dalam upaya pencarian terhadap korban, tuturnya. Ia menjelaskan, korban tenggelam ketika sedang menyeberangi aliran Kali Cimanceri, di desa Badak Anom, kecamatan Sindangjaya, kabupaten Tangerang, Banten. Saat itu korban bersama temannya akan menyeberangi Kali Cimanceri. Korban yang lebih dulu menyeberangi Kali kemudian tak terlihat oleh rekannya yang berada di tepi Kali. Atas kejadian itu, rekan korban Rizky berteriak minta tolong ke warga sekitar MSTP mengabarkan. Terima kasih telah menonton!